Ini ada pijakan buat dia berjemur Ini makanannya yang tadi saya bilang itu kangkung dipotong kecil-kecil sesuai dari ukuran mulutnya Ini ada tempat air minum Buat dia minum atau dia suka berendam disini kok Halo selamat pagi teman-teman masih di channel hewanku peliharaanku Untuk sekarang ini saya mau memperkenalkan teman saya atau peliharaan saya Saya ikor iguana hijau ya teman-teman Umurnya ini masih kurang lebih 4 sampai dengan 5 bulanan Speknya juga masih tumbuh Oh iya sebelum kita lanjut untuk bahasi iguana ini Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu teman-teman ya Biar saya bisa memperkenalkan hewan-hewan peliharaan saya yang lainnya Oke kita kembali lagi ke si iguana ini Saya kasih nama dia Lupi Karena ini masih belum tau juga jantan atau betinannya ya Ini saya berharap peliharaan itu waktu umur 1 bulan Panjangnya juga baru 30 cm Makanya ini jenak banget Disini kalau saya berharap hewan itu harus dari baby Dari kecil Biar bisa jenak Kalau jenak enak teman-teman tuh Perawatannya ini gak sulit Untuk setup kandangnya nanti kita lihat setup kandangnya Perawatannya untuk berjemur dia di jam 9-10 Untuk makanannya Saya kasih kangkung Toge Itu yang seger ya Dan itu harus dicuci bersih dulu Dipotong kecil-kecil Sesuai dengan ukuran mulutnya Nah ini umur 5 bulan ini Ewan umur 4 sampai 5 bulan ini Speknya udah mulai tumbuh nih teman-teman Tumbuhnya juga rata Untuk ukuran ini kurang lebih sudah 40 sampai 50 cm lah Karena umurnya juga sudah 4 sampai 5 bulan Ini baru beres shading Untuk bantik kulit ini Kelihatan kan Nah Ini kulit lamanya Kulit barunya Kalau dia ini shadingnya kurang lebih 3 sampai 4 mingguan Shadingnya dia Nah ini kalau Si Rupi ini Dia umur segini Lagi jumpi-jampi Sering loncat-loncat Lancat-diam Tapi Spike-nya bagus teman-teman Tumbuhnya berbarengan Gak ada yang telah Ya karakternya talon ya Ini karena kan ada dari Baby ya Jadi Gina Jadi Saya Suka Bercandain Anteng-anteng aja dia Masih suka jumpi dia Teman-teman Oke kita lihat set up pandangnya ya Biar teman-teman tahu Si Rupi ini Rumahnya seperti apa Oke Nah ini dia teman-teman Set up kandangnya si Lupi ini Ini ada pijakan buat dia Berjemur Ini makanannya Yang tadi saya bilang itu Kangkung dipotong kecil-kecil Sesuai dari ukuran Mulutnya Ini ada Tempat air minum Buat dia minum Atau dia suka berendam disini kok Nah ini Keturan Kandangnya Ini Dari kontainer yang saya modifikasi Nah ini untuk tampilan luarnya Kontainernya dimodifikasi dengan Jaring-jaring ya Nah itu ada lampu juga itu Buat dia Berjemur juga Dan juga menjaga Kelambaban kulitnya Karena kan dia reptil ya Nah seperti ini Kanannya teman-teman Cukup mudah untuk Pliar iguana Apalagi dari baby Jadi jenak Nah seperti itu teman-teman Sudah lihat set up kandangnya Seperti itu Untuk seperti itu Seperti itu Seperti itu Si Lupi ini Nggak stres dia Dia Seneng Kanannya seperti itu Oke Segitu dulu aja Teman-teman ya Untuk perkenalan Si Lupi Iguana hijau ini Mungkin nanti Kedepannya saya Akan Memperkenalkan Hewan-hewan saya Yang lainnya Oke Jangan lupa Comment, like, and subscribe Channel Hewanku Kliaranku Sayangi dan Rawatlah mereka Dadah Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati